Halo guys, bertemu lagi di channel A7 Review Film Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film jadul yang penuh dengan adegan bercocok tanam yang berjudul Wife to Sacrifice, yang berarti istri untuk dikorbankan Film ini menceritakan tentang seorang pria pedofil tipe hardcore yang doyan mencari lubang Mungkin langsung saja kita tonton alur ceritanya Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Check it out Scene diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Akiko Saat itu Akiko bertemu dengan mantan suaminya yang bernama Kunisada Yang lagi mengamati seorang bocah yang lagi pipis di sungai Namun setelah itu Akiko pergi begitu saja menjauhi Kunisada Setelah itu bocah yang habis pipis itu datang menghampiri Kunisada Bocah itu bernama Mika Ternyata Mika itu adalah pacarnya Kunisada Diketahui bahwa Kunisada adalah seorang pedofil Kemudian scene berlanjut Ketika itu Mika terlihat menangis mencari Kunisada Yang sengaja meninggalkannya di suatu keramaian Lalu Akiko pun tidak sengaja melihat Mika Dan mencoba untuk menenangkannya Dan setelah itu polisi pun datang Lalu keesokan harinya Seorang polisi datang ke rumah Akiko Menanyakan tentang mantan suaminya Dan memberi tahu Akiko bahwa Kunisada telah menculik Mika Dan telah mencolok serabi lempit bocah itu hingga lecet Berdasarkan hasil visum dari polisi Kemudian terlihat Akiko yang berziarah ke makam ibunya Setelah itu Kunisada datang menghampiri Akiko Dan memberikannya sebuah cincin Tapi Akiko menolaknya Setelah itu Kunisada memaksa untuk memasangkan cincin itu ke jari Akiko Dan ternyata cincin itu sudah dipasangkan sebuah rantai untuk mengikatnya Akiko pun terjebak Kunisada membawanya dengan mobil Di perjalanan Akiko memberi tahu Kunisada bahwa ia sedang dicari-cari polisi Setelah itu Kunisada membawa Akiko ke sebuah rumah tua Yang dikelilingi oleh hutan dan gunung Di sana ia memberi tahu kalau ia tinggal bersama Mika di rumah tua itu Pada malam harinya Kunisada lagi sangi Dan ingin mencicipi serabi lempit milik Akiko Karena ia sudah lama tidak mencicipinya Setelah itu ia mencolok serabi lempit Akiko dengan sebuah lilin Dan membuat Akiko keenakan Setelah itu Akiko meminta Kunisada untuk melepaskannya Tapi ia tidak memperdulikannya Jadi saat itu Kunisada habis mancing Ia melihat Akiko yang kebelet eek Dan mengantarnya ke WC Saat di WC Akiko memintanya menutup pintu Tapi ia tidak mau Dan tetap menyaksikan siaran langsung itu dengan wajah sanginya Setelah itu Akiko pun mandi Dan menemukan sebuah pisau Setelah itu ia menyayatkan pisau itu ke leher dan wajahnya Kunisada Lalu Kunisada mengikat tangan dan kakinya dengan tali Yang diikat dengan sebuah bambu Hingga ia tidak bisa bergerak Dan meneteskan lelehan lilin ke serabi lempitnya Hingga Akiko meringis kesakitan Saat Kunisada pergi keluar Akiko pun mencoba melarikan diri Dan akhirnya berhasil Di tengah hutan ia bertemu dengan dua orang pemburu Dan meminta pertolongan mereka Namun sayangnya mereka malah mencicipi serabi lempit Akiko Nasib ya nasib Ku jatuh cinta pada orang yang salah Setelah itu terlihat Kunisada yang kembali Dan menemukan Akiko yang pingsan habis di perkawas Ia pun mencuci seluruh tubuhnya Dan membawanya ke rumah tua itu Kemudian mendandanginya dengan baju kimono Untuk merayakan pesta pernikahan mereka malam itu Tapi sebelum itu cukur jemput dulu ya guys Setelah itu Kunisada mulai bermantap-mantap dengan Akiko Besokan harinya Kunisada pergi mancing di sebuah sungai Namun saat di perjalanan Ia menemukan sepasang kekasih yang tertidur abis bercocok tanam Dan juga dibawa pengaruh obat-obatan Lalu ia pun mencicipi serabi lempit pasangan wanita itu Wanita itu bernama Kauru Setelah itu Kunisada membawa Kauru ke rumah tua Dan kemudian mengikatnya Namun tak lama setelah itu Pacar wanita itu yang bernama Kiyoshi datang Dalam kondisi sempoyongan Lalu pingsan Lalu Kunisada pun ikut mengikat Kiyoshi di sana Setelah itu Kunisada menyuruh Akiko Untuk bersocok tanam dengan Kiyoshi di hadapan Kauru Lalu di saat bersamaan Kunisada juga ikut bermantap-mantap bersama Kauru Setelah melakukan adegan yang mengenakan itu Akiko dan Kunisada pun mandi berdua Di sana terlihat Akiko sudah mulai bersikap baik dengan Kunisada Dengan menggosok punggungnya saat mandi Di sana terlihat Akiko sudah mulai mau menerimanya Saat makan malam bersama Kunisada mengatakan kepada mereka Kalau ia sudah tidak membutuhkan mereka lagi Dan menyuruh mereka pergi meninggalkan tempat itu Lalu keesokan harinya Kunisada mengajak Akiko bermantap-mantap di sebuah goa Dan Akiko menyukai adegan itu Apalagi ditambah dengan adegan hardcore-nya Saat mereka pulang ke rumah Mereka menemukan Kauru dan Kiyoshi yang sudah mati Dalam kondisi bugil Akibat mereka melakukan aksi bunuh diri Lalu scene berlanjut Ketika itu diperlihatkan Mika yang mencoba mengelabuhi polisi Dengan berpura-pura pipis dekat sebuah jembatan Pada saat polisi lengah Tiba-tiba Mika menghilang Polisi pun mencarinya hingga sampai menuju rumah tua Tempat Kunisada menyekap korban-korbannya Lalu mereka pun menggerebek rumah itu Dan menemukan Akiko dalam kondisi terikat Bersama kedua mayat Kiyoshi dan Kauru Saat polisi ingin melepaskan Akiko Lalu ia menolak Karena ia sangat menikmati fantasi seksnya dalam kondisi terikat Dan ternyata saat itu Kunisada sudah pergi Karena sudah tidak kuat lagi dengan goyangan maut Akiko Lalu terlihat Kunisada yang bertemu kembali dengan Mika Lalu Kunisada mengajaknya pergi Dan ia pun kembali menjadi seorang pedofil Lalu film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!